Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Salah satu pergerakan spine atau spinal movement yang paling penting adalah rotasi atau twist. Kita mungkin tidak sadar, tapi sehari-hari kita banyak melakukan aktivitas dengan rotasi. Misalnya, kamu lagi menghadap ke depan, lalu ada yang manggil dari belakang, dan kamu menoleh, itu gerakan rotasi. Atau lagi duduk dan kita perlu meraih sesuatu dari belakang, itu juga gerakan rotasi. Jadi, bahkan aktivitas yang paling simpel, seperti jalan atau lari, itu ada gerakan rotasi di hips dan di spine kita. Jadi, kali ini kita akan melatih beberapa gerakan rotasi atau twist dari level fundamental, dan kita akan berlanjut ke level selanjutnya. Kita mulai ya. Jadi, duduk di atas matras, find your sitting bone, duduk tegak dulu, artinya dari tailbone sampai kepala, seakan-akan kamu meninggi ke atas langit-langit. Nah, taruh tanganmu di depan dada sini, ya. Ujung-ujung jari tangan seperti menopang dagu, supaya kamu kepalanya tidak jatuh, juga jangan terlalu mendongak. Jadi, ujung jarimu ada di dagu, dan tanganmu ada di depan dada. Tidak ada yang saling mendahului, exhale. Karena kita akan berlatih, rotasi dari spine, inhale, and exhale. Bukan dari kepala, bukan dari pundak. Inhale, exhale, inhale, and exhale. Tetap duduk tegak, inhale, and exhale. Dua kali lagi setiap sisi, inhale. Exhale, and inhale, and exhale. Satu kali terakhir, inhale. Rotasinya kecil saja, small rotation, and exhale. Last one, inhale, and exhale. Oke, sekarang pertahankan posisi kepala, pertahankan posisi duduk tegakmu, bawa tanganmu ke depan, shouldersnya tetap relax. Inhale, ke kiri, tidak ada shoulder yang naik seperti ini. Tangan tidak mendahului dada, kepala tidak mendahului dada. Jadi, semuanya tetap satu line. And exhale. Inhale. Satu lagi yang perlu kamu perhatikan adalah kedua lututmu. Sewaktu kamu melakukan rotasi, lututmu tidak bergerak. Artinya, pinggulmu tetap stabil. Sitting bone-nya tetap ada di matras. And then exhale. Inhale. And exhale. Tangan sejajar dengan dada, dagu sejajar dengan dada. And exhale. Dua kali lagi, setiap sisi. Inhale. Bayangkan seperti ketika kamu rotasi ke kiri, tangan kananmu seperti sedikit, gently, mendorong tangan kiri. And then exhale. Inhale. Seperti mendorong tangan kanan, lalu tangan kananmu menahan. And exhale. Last one. Inhale. Tangan kanan seperti mendorong tangan kiri dan tangan kirinya nahan. And then exhale. Satu kali terakhir, inhale. And exhale. Oke. Turunkan tangan. Sekarang, kita akan menaikkan kedua tangan kita lurus ke arah langit-langit. Yang perlu kamu perhatikan adalah jarak diantara telinga dengan tanganmu tetap sama ketika kita melakukan rotasi. Tidak ada yang menjauh, tidak ada yang mendekat, tidak ada yang berubah. Inhale, and exhale. Shouldersmu usahakan tetap relax. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, and exhale. And inhale. Exhale, kamu berputar seperti satu kesatuan unit dari pinggang sampai ke atas. Inhale, and exhale. Satu kali lagi setiap sisi, perhatikan knees kamu. Inhale, hipsmu tetap stabil. Dan exhale. Last one, inhale. And exhale. Turunkan satu tangan. Saya mulai dengan tangan kanan di atas, tangan kiri saya di bawah. Rotasi, kita akan tambah dengan flexion of the spine. Inhale. Saya rotasi ke kiri. Perhatikan jarak antara telinga dan tangan saya, saya pertahankan tetap sama. Lalu exhale. Inhale, sekali lagi satu kesatuan. Pergerakan dari spine dengan memasukkan abdominals kamu. Inhale, kembali ke posisi tegak. Exhale, kembali ke depan lagi. Kita ganti tangan. Tangan kiri naik ke atas. Inhale. Dadamu seperti mengarah ke knees. Kneesnya tidak ada yang saling mendahului. Lalu exhale. Dari spine. Tarik masuk tailbonemu. Flexion. Seperti mendorong belly button ke arah spine. And then inhale. And exhale. Kita ganti sisi lagi. Inhale. Tetap dalam posisi tegak waktu kamu melakukan rotasi. Tidak jatuh begini. And exhale. Control spinal flexion dari pergerakan abdominals. Dominals. Inhale. And exhale. Kembali ke tengah. Sekarang ke kanan. Inhale. Rotasi saya ke sisi kanan biasanya lebih susah. Mungkin kamu juga punya satu sisi yang lebih sulit. And then exhale. And inhale. And exhale. Dua kali lagi setiap sisi. Inhale. Ke kiri. Flexion. Abdominals in. Inhale. Exhale. Kembali ke tengah. Inhale. And exhale. Tailbone in. Abdominals in. And then inhale. Exhale. Satu kali terakhir. Inhale. Kesebelah kiri. Rasakan kedua sitting bonemu sama-sama masih ada di atas matras. Exhale. Inhale. Satu persatu. Satu ruas. Sitting bone. Tail bone. Mulai dari tail bone sampai ke atas. Duduk tegak lagi. Exhale. Inhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. And then inhale. And exhale. Oke, sekarang saya akan duduk sedikit diagonal, saya tetap duduk di atas kedua sitting bone saya, kakinya ditekuk di depan, kedua kaki jaraknya sebesar kepalan telapak tangan atau sedikit lebih lebar, duduk tegak, cari sitting bone kamu, tangan di belakang kepala, shouldersnya relax, jauh dari telinga, rasakan seperti kedua siku mu ditarik ke samping kanan dan kiri, Oke, reach out, dengan kedua siku, tarik nafas, inhale, exhale, dari tailbone, round back, neckmu mengikuti, tetap panjang, tidak jatuh, tapi long, dari neck sampai ke tailbone, inhale, satu ruas demi satu ruas, duduk tegak lagi, And then exhale, flexion of the spine, and then inhale, satu ruas demi satu ruas, duduk tegak lagi, and exhale, tailbone in, abdominus in, ribcage in, inhale, Satu ruas demi satu ruas, duduk tegak lagi, and then exhale, flexion of the spine, inhale, Dua kali lagi, exhale, mulai dari tailbone, mid abdominus, upper abdominus, ribcage, elbow tetap reach out, shoulders jauh dari telinga, and then inhale, Satu kali terakhir, lalu kita akan melakukan rotasi, rotasi kecil saja, and then inhale, exhale, tailbone in, Now, stay here, knees, tetap sejajar, tidak saling mendahului, inhale, dadamu mengarah, saya rotasi ke kiri, and then exhale, and then inhale, And exhale, tarik masuk lagi, tailbone kamu, bawa lower belly mu naik ke atas, tekan belly button atau pusar ke arah spine, ribcage in, Jangan jatuhkan kepalamu, inhale, and exhale, knees tetap sejajar, inhale, and exhale, kembali ke tengah, And then inhale, rotate, and exhale, and inhale, rotate, and exhale, and inhale, kamu rotasi dari pinggang, bawa dadanya, and exhale, and inhale, And exhale, and exhale, and exhale, and exhale, and exhale, and exhale, and inhale, duduk tegak lagi, Satu ruas demi satu ruas, duduk tegak ke atas, sekarang, tangan di depan, palm kamu sejajar dengan pundak, Tarik nafas, inhale, exhale, tailbone, mid belly, ribcage, Lalu, bawa badanmu ke belakang, sampai kamu balance di tailbone, hanya heels di atas lantai, tarik masuk tailbone, engage abdominals, Rapatkan kedua telapak tanganmu, inhale, rotate, and exhale, Pundaknya tetap, inhale, and exhale, inhale, seperti tangan kanan mendorong tangan kiri, dan tangan kirimu menahan, and exhale, and then inhale, and exhale, tarik masuk lagi tailbone, aktifkan abdominals, inhale, and exhale, and inhale, And exhale, and exhale, dua kali terakhir, inhale, kedua lututmu tetap sejajar, tidak saling mendahului seperti ini, karena kamu rotasi dari pinggang, hipsmu tetap stabil, exhale, and then inhale, and exhale, last one, inhale, and exhale, and inhale, And exhale, and exhale, kedua tangan sejajar lagi dengan pundak, abdominals in, tailbone in, dan satu persatu, satu ruas demi satu ruas, kembali ke posisi duduk tegak, Oke, sekarang, dari sini, tarik napas, inhale, saya mulai dengan tangan kanan, tarik tangan kananmu, seperti kamu mendorong sesuatu dengan siku mu ke belakang, sekali lagi, kedua nismu tetap sejajar, Berputar mengikuti tangan kanan, and exhale, and exhale, and inhale, seperti kamu mendorong sesuatu dengan siku mu ke belakang, and then exhale, inhale, tetap di posisi duduk tegak, and exhale, and inhale, Siku mu tidak jatuh, sejajar, dengan tangan seperti didorong ke belakang, and then exhale, inhale, and exhale, and then inhale, seperti didorong ke belakang, dadamu berputar mengikuti, and then exhale, Kedua nismu tetap sejajar, satu kali lagi terakhir, setiap sisi, inhale, and exhale, last one, inhale, and exhale, good, oke, Lie down di matras, berbaring, lying supine, set up untuk posisi pelvic curl, tarik nafas, and exhale, tarik masuk tailbone mu, Abdominalsnya masuk, abdominalsnya masuk, flexion of the spine, tetap pertahankan tailbone di dalam, Bawa naik hipsmu, inhale, and exhale, turun satu persatu dari atas, and then exhale, tarik masuk tailbone, abdominals in, Keeping the abdominals in, ribcage in, abdominals mu sangat aktif, inhale, and exhale, Dan panjangkan lagi tailbone, exhale, tarik masuk tailbone mu, Rasakan lower back kamu, sisi kiri dan sisi kanan, dua-duanya turun atau menyentuh matras, exhale, Inhale, and exhale, inhale, and exhale, tailbone panjang, tiga kali lagi, exhale, tarik masuk tailbone, Rasakan kedua lower back kamu, sisi kiri dan kanan, sama-sama turun dan menyentuh matras, Inhale, and exhale, inhale, and exhale, good, dua kali lagi, panjangkan tailbone, and then exhale, tarik masuk tailbone, Tetap aktifkan abdominals, abdominals kamu tetap masuk, bayangkan kamu tetap menarik tailbone mu, Dorong hipsnya ke atas, pakai bokong dan hamstring, inhale, and exhale, Satu persatu, turun dari atas, tengah, bawah, last one, Dan kita akan stay di bridging position, inhale, and exhale, tarik masuk tailbone, Aktifkan abdominals, tetap masukkan tailbone mu, hamstring dan glutes, tarik masuk tailbone, Rib cage in, hamstring dan glutes, Now, kita akan melakukan hip rotation, dengan cara menjatuhkan hip satu sisi dulu, sisi kiri, Tidak perlu terlalu jauh, yang penting kedua knees kamu tetap sejajar, Jadi kamu rotasi dari pinggang, and then exhale, up, hips mu kiri kanan sejajar lagi, Inhale, bokong kanan sedikit saja, and exhale, jangan lepaskan abdominals, inhale, Knees tetap sejajar, and exhale, and then inhale, knees tetap sejajar, and exhale, And exhale, and inhale, bokong kiri, dilepaskan, and then exhale, Dorong lagi ke atas, kedua bokong mu sejajar lagi, inhale, and exhale, Dua kali lagi setiap sisi, inhale, and exhale, And exhale, and inhale, exhale, dorong lagi, dorong lagi sedikit hips mu naik ke atas, Kunci perutnya, inhale, bokong kiri, knees tetap sejajar, and exhale, last one, inhale, And exhale, inhale, and exhale, satu persatu, dari atas, middle, bawah, tailbone. Oke, sekarang, rapatkan kedua kakimu, bayangkan kamu sedang menjepit sesuatu di antara kedua knees kamu, Squeeze, aktifkan inner thigh, atau paha dalam, buka tangan, ke T position, lapak tangan menghadap ke atas, Sekarang, inhale, twist, dari pinggang, panjangkan dari hips, Knees kamu tetap menempel satu sama lain. And exhale, kembali ke tengah, inhale, knees kamu tetap menempel satu sama lain, Sekarang saya twist ke kanan, sitting bone kiri saya terangkat. And then exhale, inhale, ini adalah spine twist supine, tapi kita tidak mengangkat kaki ke tabletop. Knees memanjang, and then exhale, and then inhale, tetap kneesnya menempel satu sama lain, And exhale, dua kali lagi setiap sisi, inhale, ribcage masuk, Untuk pundak yang berlawanan tetap ada di atas lantai, exhale, inhale, Inhale, dari pinggang ke hips, ke kaki, exhale, pinggang, hips, kaki. Satu kali terakhir, inhale, kneesnya tetap menempel, exhale, Last one, inhale, and exhale. Oke, sekarang berbaring menyamping, kedua tanganmu di belakang kepala, topang kepalanya, Kedua knees menempel, sudut hipsnya 90 derajat, ya. Tarik sedikit heels atau tumit kamu mendekati bokong. Oke, now, kita harus tetap menjaga kedua knees menempel satu sama lain, ya. Jadi, kita akan sesuaikan rotasinya. Bayangkan, tailbone dan sitting bonemu tetap memanjang, jangan terlalu dilipat, tetap memanjang, Tapi abdominusmu aktif. Now, inhale, kita hanya akan membuka rotasi. Sejauh, kita bisa menjaga kneesnya tetap rapat satu sama lain. And then exhale. And inhale, open. Keeping the knees together. Panjangkan dari pinggang ke arah hips. And then exhale. And then inhale. Jaga kneesnya. And then exhale. And then inhale. And then exhale. Dua lagi. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And then exhale. Kamu tidak usah berputar. Tidak perlu berputar terlalu jauh. Yang penting, knees-mu tetap menempel satu sama lain. Dadanya terbuka. Kamu memanjang dari pinggang ke hips. And then exhale. Tidak perlu berputar. Tidak perlu berputar terlalu jauh. Dan kita ganti sisi. Tidak perlu berputar terlalu jauh. Then inhale, knees together, and then exhale, and then inhale. Bahkan ketika kita di posisi tidur, kita juga melakukan gerakan rotasi. Dari tidur terlentang atau supine, kalau kita ingin menyamping, ada gerakan rotasi di situ. Inhale, and exhale, and then inhale, buka, kneesnya tetap sejajar dan menempel, and exhale. Dua kali lagi, inhale, and exhale. Last one, inhale, and exhale. Oke, sekarang berdiri yuk. Satu gerakan terakhir. Berdiri di telapak kakimu. Letakkan ibu jari di atas ribcage, dan jari tengah di atas hip bones, di kanan dan kiri. Kita akan melakukan sedikit twist dari hips, ya. Now, inhale. Bayangkan seperti kamu memutar hipsmu ke arah samping, sehingga hip bonemu berputar ke samping. And then exhale, hanya hip bones. Inhale. And then exhale, hanya hip bone. And exhale. And inhale. Ribcagemu tetap mengarah ke depan, usahakan kedua lututmu juga tetap mengarah ke depan. And then exhale. And then inhale. And exhale. Inhale. Kamu seperti mendorong sesuatu ke depan dengan hip bone kanan. And then exhale. And then inhale. And exhale. Saya akan berdiri diagonal sedikit, supaya kamu dapat lihat dari angle yang lain. Inhale. And exhale. And then inhale. Saya akan berdiri tegak. And exhale. Dua kali lagi setiap sisi. Inhale. And exhale. And then inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. Rotasi dari hips kamu, dari pinggang ke hips. And then exhale. And last one. Inhale. Pinggang ke hips. Inhale. And exhale. Well done. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Hai. Saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan. Tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates. Sampai ketemu di Basi Pilates.